Selamat datang di Cantika Heboh Channel dengan berbagai informasi berita politik, hiburan, dan mitos yang dikemas inting, tapi berisi yang akan menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Putra Bung Sudiah Permatasari sudah beranjak remaja. Marciano Nicholas Reynard saat ini hampir menginjak usia 18 tahun, bunda. Pemuda yang akrab di Sapa Marco itu akan segera memulai perkuliahan usai mendapatkan beasiswa dari salah satu universitas di Amerika Serikat. Tak hanya itu, Marco juga berhasil bikin bangga sang bunda lewat pencapaiannya baru-baru ini. Pada pekan lalu, Marco menjadi perbincangan karena muncul dalam sesi pemotretan busana jersi terbaru tim nasional Indonesia bersama putra dari Maudi Kusnaedi, Edi Malik Major. Keduanya mencuri perhatian netizen ketika mengenakan jersi rancangan desainer Didit Hedi Prasetyo, putra dari Prabowo Subianto dan Titik Suharto. Jersi tersebut nantinya akan digunakan oleh tim nasional Indonesia ketika bertanding dalam Olimpiade 2024 di Paris. Marco menceritakan bagaimana ia bisa terpilih menjadi model busana tersebut. Tiba-tiba dapat telepon dari mama, ada yang nawarin untuk foto jersi tim nas. Jadi ya mau aja, ungkap Marco, dikutip dari kanal YouTube Trans TV Oficial, Rabu, tanggal 10 Juli tahun 2024. Di kesempatan yang sama, dia Permatasari turut memaparkan bagaimana ia dikontak oleh panitia yang menawarkan kesempatan untuk Marco. Jadi waktu itu saya ditelepon oleh tim komite Olimpiade Indonesia yang akan berangkat itu, mereka bilang Marco terpilih menjadi salah satu ikon atau model jersi di Olimpiade 2024 itu. Saya langsung tanya anaknya, enggak pakai pikir panjang langsung mau. Karena kan itu untuk bangsa dan negara ya, jadi kenapa tidak? Cerita dia. Mereka sudah kasih tahu bahwa ini akan keluar di semua media sosial, di brosur, dan di majalah yang mereka bekerja sama. Ini juga akan dibawa. Baju-baju ini akan dipakai pada saat Olimpiade Paris, sembungnya. Di akui dia, Marco belum memiliki pengalaman sebagai model. Ia mengatakan, sang putra hanya pernah melakukan foto untuk kebutuhan endorsement saja. Meski begitu, ia tetap mendukung Marco untuk mengambil kesempatan ini. Dia bahkan tak banyak bertanya kepada panitia agar tetap bersikap profesional. Bahkan, ia tidak memikirkan soal bayaran. Saya enggak banyak tanya ada siapa aja, saya mau profesional. Saya cuma tanya ini untuk apa, oh oke. Bapaknya juga bilang boleh, ucap dia. Kita jujur enggak mikirin itu, bayaran. Kita cuma ingin berpartisipasi dan memberikan kontribusi kepada negara ya, imbuhnya. Betapa terkejutnya dia permatasari ketika mengetahui bahwa busana yang akan dikenakan oleh sang putra merupakan hasil karya desainer ternama. Dia mengatakan bahwa ia memang sudah mengenal Didit Hedi Prasetyo. Akan tetapi, ia belum pernah bekerja sama dan mengenalnya lebih dekat. Jujur saya enggak tahu dibaliknya adalah Mas Didit. Saya kenal, tapi enggak secara personal. Jadi saya mau antar anak saya, Mas Didit di situ kaget saat bertemu, ungkapnya. Dia permatasari bahkan tidak mengetahui bahwa putranya akan berdampingan dengan Edi Malik Major, putra semata wayang Maudi Kusnaedi. Namun sayangnya, dia dan Marco tak berkesempatan untuk bertemu dengan Maudi karena sedang berada di Bali. Dia juga mengungkapkan bahwa putranya langsung akrab dengan Edi. Maudi kalau enggak salah lagi di Bali, kebetulan Edi di Jakarta karena ada acara basket. Di situ mereka kenalan, ternyata akrab karena Edi kan juga atlet basket, kata dia. Ketika Marco akan memulai sesi pemotretan, dia sengaja meninggalkannya agar lebih mandiri. Lanjutkan membaca di halaman setelah ini, haybunda.com jadi bagaimana menurut Anda?